apa kabar teman-teman jumpa lagi dengan masoro seles mobil suyuki kaper area pemesanan wilayah jabo detabek semoga kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan baik sehat selalu dan serta diberikan bajakinya yang berlimpah ini ada mobil suyuki xl7 tipe alfa warna yang langka warna brave kaki tipe tertingginya ya di suyuki xl7 tipe alfa oke untuk looksnya sama teman-teman dari tipe jeta beta alfa seperti ini lampu DRL nya juga ada lalu sudah LED lampu utamanya dan ada juga disini fog lampnya yang transmisi manual 281 juta 700 ribu rupiah sedangkan di transmisi otomatik harganya 292 juta 700 ribu rupiah tentunya perakitan tahun 2023 23 ya kita ke kap mesin terlebih dahulu ya oke kita ke kap mesinnya kita lihat tipe alfa sudah ada peredam panas menempel di kap mesinnya ya ini dia menggunakan mesin 1500 cc dengan 4 silinder ini mesinnya seperti ini teman-teman bisa dilihat ya di spill dikit ini bagian mesinnya sudah bersih semua oke kita lanjut atapnya warna hitam spionnya juga warna hitam jadi two tone color ya ini over fender nya nih bang ngelilingi ya sampai ke belakang kalau untuk velg teman-teman dia menggunakan ring 16 velg nya ini dengan profil ban ukurannya 195 per 60 memakai ring 16 pengreman depannya sudah cakram belakangnya masih teromol oke yuk kita lihat di alfa ini sudah ada talang air nih teman-teman langsung dari Suzuki Sport kalau untuk ukur velg ini di tipe jeta beta alfa juga tersegihah ya sudah dilengkapi tapi kalau talang air khusus hanya di tipe alfa nah untuk interiornya teman-teman seperti ini disini dolterimnya berwarna hitam disini ada karbon warna hitam juga disini seperti biasa ada central lock buat electric mirror nya electric foldable mirror nya tombolnya ada disini semua sp nya teman-teman electric stabilisasi program disini ada tombol buat parkir sensor apabila tidak mau diaktifkan tinggal kita tekan disini disini buat mengatur tinggi rendahnya cahaya lampu utama atau auto leveling nya disini disini engine auto startup nya untuk menyalakan mesin ini kebetulan transmisi manual kalau transmisi manual cara mengaktifkan nya kita injek pada coupling nya lalu kita tekan engine startup nya nah beda kalau electric kalau electric cara mengaktifkan dia rem nya udah rem yang di injek ya oke ini cluster MID nya sudah digital ya teman-teman bagian setirnya disini ada audio steering disini juga bisa buat bluetooth teleponi dan ini head limit nya dia menggunakan 8 inci ya AC nya sudah digital dibawah disini ada power outlet buat mengecas handphone disini sampingnya ada USB ya disini ada tampil atit cup holder apabila menaruh minuman menjaga minuman terjaga dingin ya disini smart in mirror teman-teman jadi bisa untuk merekam ya story perjalanan dengan smart in mirror nya ini oke disini sun visor nya gak ada kaca lalu disini lampu kabinnya nah sebelah kiri sun visor nya dia ada kacanya ini ada hand grip ya atau pegangan di sebelah kirinya bagian penumpang di sebelah kanan ini gak ada kosong oke ini ada speaker lalu disini ada cup holder nya oke ini bagian belakangnya bangku baris kedua ya ini ada AC nya double blower disini ada power outlet di bagian tengah untuk mengecas handphone disini double trim nya sama berwarna hitam handle dalamnya sudah chrome ya ini ada cup holder ini speaker lagi disini nah di baris kedua ini ada arm rest nya buat sandaran tangan ya arm rest ini ada pegangan di kanan kirinya untuk membedakan Suzuki XL7 di tipe alpha di bagian eksteriornya di bagian belakang ada spoiler berkuliskan Suzuki Sport disini asli bawaannya ya lalu adanya talang air ya disini oke lalu untuk bagian belakang membedakannya dengan tipe Jetta Beta ada smart mirror ya kalau untuk ini sama kaca sudah defogger dengan tipe Beta sama dia ada wafer ini satu lagi ada emblem alpha disini sampingnya emblem XL7 disini ada garnish kecil menintang lalu disini ada garnish memanjang ya lampunya sudah LED kombinasi dan juga ada parking sensor dua titik ini ada aksen berwarna silver ya bahan serep dia berada di bawah disini nah kalau untuk dimensinya ruang kabinnya ini di tipe Jetta Beta Alpha sama ya teman-teman bangku bangku baris ketiga apabila direbakkan rata-lantai ini ada logase ekstra seperti biasa disini dongkrak berada di sebelah kanan ya teman-teman ada cup holder di kanan dan di kirinya ada pegangan juga di kiri dan di kanannya ini ada seatbeltnya juga disini oke ini refektornya teman-teman tegak urus ke atas nah untuk mengisi bensin dia berada di sebelah kiri teman-teman ini handle sudah chrome ya hasil masuk sudah smart entry aja informasi sekilas tentang Suzuki XL7 tipe Alpa warna yang langka jarang terlihat di jalan warna brake kaki salam sukses salam sejahtera dan salam sehat selalu tentunya buat kita semua sampai bertemu lagi di video Mas Roro Suzuki selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati menikmati Terima kasih telah menonton!